selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Atau Muhammad Gak mau disebut Troublemaker Maka dia orangnya usil Dengan kecerdasannya Dan manhadnya ahli sunnah Usil sesama Tulabul ilm Bahkan ribut Di masjid atau di kelas Dalam periwayatan ilmu hadith Maka berkata Gundar Melihat keributan Yang diperbuat oleh Muhammad bin Ja'far Dalam keadaan ribut Fakola uskut ya Gundar Maka disebutkan Gundar Menurut Lugoh Ahlul Hijaz Dan disini Ahlul Hijaz Maknanya Saudiyah dan yang lainnya Yusamun al-Mushagib Gundaron Mereka menyebut Troublemaker orang-orang musagib Yang tukang ribut, tukang membuat onar Tukang usil kepada saudaranya Dinamakan Gundar Maka mulai dari sini Terkenallah dia Gundar Dan ucapan Gundar ini memang Banyak kisah yang terjadi padanya Nah oleh sebab itu Para ulama Di saat menyifati dia Tidak lekang Dari sifat Usilnya ini Seperti contohnya Abu Hatim Di saat ditanya Bagaimana menurut pendapatmu Dari Muhammad bin Ja'far Gundar Kana sadukan wakana mu'dian Wafi hadis su'bah sikoh Dia adalah rawi yang Jika meriwetkan dari su'bah ibnul hajad Maka diambil Dan menjadi asbatun nas Namun kana mu'dian Dia itu orang yang mu'di Apa makna mu'di? Tukang usil Kepada orang lain Fahidhan Hadam Muhammad bin Ja'far Disebutkan oleh Abu Hatim Orang yang tukang usil Jail Dan juga berkata Yahya ibn Ma'in Bagaimana kisah tentang Keadaan Gundar ini Dikerjai Oleh para tulabul ilm yang lainnya Karena dia suka mengerjai tulabul ilm Tukang ribut Berkata Yahya ibn Ma'in Imam Yang sama-sama belajar Dengan Muhammad bin Ja'far Istara Gundarun Yauman samakan Waqala li ahli Islahuh Wa nama Fa'akala iyalahus sama Walatuhu Iyaluhu musyagibun Anak-anaknya musyagib Maka anak-anaknya pun Tukang usil Maka dari sekarang Jangan kalian jadi tukang usil Muhaddith Tukang iseng Anak ala kalian nanti Bikin iseng kepada kalian Kepada bapaknya Maka suatu hari Hari pasar Seperti kita hari Kamis Gundar memberi Ikan Dohirnya ikan yang besar Kemudian dia berkata Kepada keluarganya Islahuh Maknanya Dimasak Dijadikan makanan Dipanggang Dan sebagainya Kalau Arob Senangnya dipanggang Fa'akala iyaluhu Asamaka Maka Anak-anaknya musyagibun Memakan Semua ikan Setelah saya dari itu Walatuhu Yadahu Karena dia tidur pulas Capek Habis Mengajar Dan sebagainya Sisa-sisa dari Ikan Dipanggang Tadi itu Maka Dioles-oleskan Ke tangan Gundar Dan dia dalam Padaan tidur Fa'akala iyalahu Asamaka Maka dimakan Semua ikan Yang ada Falama Intabaha Kola Hatu Samad Maka disaat bangun Lapar Gundar Mana ikan Minta makan Ko'lu Anak-anaknya berkata Ko'akal Kamu telah memakannya Ko'lala Aku tidak memakannya Fa'asum yadak Oh kamu memakannya Enggak aku tidur Enggak memakannya Fa'asum yadak Kalau begitu Cium tanganmu Maka Yang namanya Baru bangun tidur Lapar Dicium lah tangannya Oh iya Bau samad Kan Kamu udah makan tadi Tapi dasar musyagib Imam besar ini pun Mengatakan Sodaktum Walakini Masyabi Kalian telah benar Aku telah makan Tapi aku masih lapar Mana Kesini kan dari Ikanku Alhasil inilah dari Imam Muhaddis Dikatakan Imam Muhaddis Dikarenakan Dia Kasratul Mulazamah Dengan Imam Su'bah Dan Imam Su'bah Tidak ada Tandingannya Di zamannya Di Iraq Terutama Di Wasir Maka dia Min ulama Ahli jarhi Watadil Dan nanti Akan kita lewati Siapa Su'bah Yang jelas Disini Muhammad Ibn Ja'far Hafalannya Sikoh Pas Yang ini Kita katakan Di atas Derajat Hasan Yang ini Sikoh Bagus Tapi Bukan dari Imam Namun Jika Meriwayatkan Dari Su'bah Khusus Maka Dia Menjadi Marja Dia Menjadi Acuan Tidak ada Yang Menandingi Dari Periwayatannya Dari Su'bah Imam Manapun Maka disini Dia menjadi Imam Kenapa? Karena Disebutkan oleh Para ulama Di antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal Aku mendengar Gundar Berkata Berarti Imam Ahmad Pun Temannya Gundar Gundar Ini Temannya A'imah Yahya Ibn Ma'in Imam Ahmad Tidak Sembarangan Pembuat Onar Tetapi Imam Di dalam Periwayatannya Dari Su'bah Kenapa? Lazim tu Su'bata Isri Nasana Ini dia Dia duduk Dengan Imam Su'bah 20 tahun Maka ini Sering saya Sebutkan Di Adab Tolabul Ilm Jika Kalian Ingin Sukses Menjadi Muhadid Menjadi Alim Menjadi Faqih Please Duduk Dengan Alim Ulama Kalian Bertahun Tahun Bukan Karena 7 tahun 8 tahun Dapat Ijazah Bukan Bukan Tujuan Itu Tetapi Ambillah Ilmu Jika Kalian Mempunyai Guru Yang Memang Mumpuni Dari Segi Akidah Manhaj Dan Juga Dari Ilmu Maka Peraslah Dari Gurunya Jangan Kacratu Nakol Jangan Terlalu Banyak Berpindah Karena Kita pun Mengetahui Dulu Waktu Diaman Banyak Dari Saudara-saudara Kita Yang Nakol Baru Dua Bulan Di Ma'ahad Seh Muqbil Pindah Ke Ma'ahad Yang Lain Maka Akhirnya Setelah Bertemu Dengan Kita Lima Tahun Alhamdulillah Misalnya Kita Minta Kik Hadith Dan Yang Lainnya Maka Dia Baru Hanya Menyelesaikan Al-Quran Saja Kenapa Karena Banyak Berpindah Setiap Dia Berpindah Maka Ada Aturan-aturan Yang Lain Dan Merubah Hafalan Dan Sistem Pelajaran Dan Sebagainya Maka Disini Gundar Dari Penyebab Dia Menjadi Imam Menjadi Rujukan Terutama Setelah Meninggalnya Su'bah Karena Dia Mula Jamah Dengan Su'bah 20 Tahun Dan Disebutkan Lam Aktub Min Ahadin Wairuh Husey'an Wakuntu Ida Katab Tu'an Hu Aratuhu Aleh Maka Aku Tidak Menulis Dari Muhadith Yang Lain Kecuali Gundar Saja Kecuali Su'bah Saja Kata Gundar Dan Jika Aku Menulis Aku Datang Kepada Su'bah Benar Enggak Yang Aku Tulis Dari Kamu Maka Su'bah Melihatnya Semua Periwayatannya Sepuluh hadis Dengan sanat Dibaca Su'bah Benar Setiap hari Seperti itu Akhirnya Meninggal Su'bah Dia menguasai Hadis-hadis Su'bah Dan Ini adalah Suatu Kenikmatan Yang besar Su'bah Imam yang Besar Meninggal Maka Ilmunya Dipegang Oleh Gundar Kenapa Bisa Menjadi Imam Besar Karena Duduk 20 tahun Lalu Apa Kerabatnya Antara Gundar Dengan Su'bah Apa Robibuhu Apa makna Robib Bahwa Su'bah Menikah Dengan Ibunya Gundar Maka Gundar Dari Semenjak Kecil Duduk Dengan Imam Su'bah Dan Menulis Hadith Makanya Para ulama Menghargai Tulisan Muhammad Ibn Ja'far Berkata Abdullah Ibn Mubarak Imam Muhadith Idah Talaf Nasi Hadith Su'bah Fakitab Gundar Hakama Bainahum Lihat Bagaimana Kitabnya Muhammad Bin Ja'far Gundar Ini Menjadi Marja Jika Terjadi Ikhtilaf Hadith Dari Su'bah Dari Murid-muridnya Su'bah Mengatakan Berkata Su'bah Berkata Fulan Anfulan Berkata Nabi Demikian Dan Demikian Dari Wet lain Oh Tidak Dari Nabi Bukan Lafetnya Seperti Itu Maka Terjadi Ikhtilaf Di kalangan Para Ulama Ahlul Hadith Dari Hadith Su'bah Maka Kata Abdullah Ibn Mubarak Tinggal Merujuk Kepada Kitab Gundar Maka Kitab Gundar Dari Hadith Su'bah Dia Menjadi Imam Dan Hakimnya Siapa Yang Menentukan Benar Dan Salahnya Dari Dua Riwayat Yang Terjadi Hilaf Dari Su'bah Kitab Gundar Maka Kitab Gundar Pemecah Masalah Solve Problem Jika Terjadi Hilaf Maka Inilah Dari Keutamaan Gundar Yang Mana Disini Menjadi Pelecut Bagi Kita Barang Siapa Yang Ingin Sakses Dalam Menuntut Ilmu Kasratul Mulazamah Duduk Di Ma'ad Dalam Waktu Yang Lama Maka Setelah Itu Bisa Melebarkan Sayap Belajar Dengan Yang Lainnya Kemudian Kita Masuk Kepada Guruknya Su'bah Ibn Hajjad Maka Su'bah Ibn Hajjad Abu Bustam Al-Wasiti Kemudian Al-Basri Maka Dia Sikotun Sikotun Hafidun Mutkin Dan Bahkan Dilakobi oleh Para Ulama Dari Segi Al-Jarhu Wa Ta'dil Dia Itu Di Atas Derajat Sikoh Berkata Sufyan Athauri Amirul Mu'minin Fil Hadith Maka Dia Bagaikan Amirul Mu'minin Siapa Amirul Mu'minin Seperti Umar Abu Bakr Dari Para Kulafak Rasidin Maka Dia Rajanya Para Ahlil Hadith Dan Dia Awal Manfata Sabil Iraq Anir Rijal Dan Dia Adalah Orang Pertama Yang Memeriksa Rawi-rawi Di Iraq Menyebutkan Sifulan Do'id Sifulan Hafalannya Rusak Sifulan Mudalis Dia Tidak Mau Meriwayatkan Dari Orang-orang Yang Mudalis Kecuali Dengan Tasri Dan Selain Itu Dia Juga Kuat Di Ilmi Sunnah Wadaba'ani Sunnah Wakana Abidan Maka Dia Adalah Seorang Sunni Salafi Maka Disini Menjadi Pendaduran Bahwa Kebanyakan Para Muhadithin Mereka Adalah Sunni Salafi Maka Disaat Seorang Sunni Salafi Mempunyi Ilmul Hadith Maka Akan Ditakuti Oleh Kelompok Ahlul Bidah Dan Seperti Para Muhadithin Di Zaman Sekarang Yang Masih Hidup Allah Yahfaduh Asyikh Rabbi Ibnu Hadi Al-Madhali Yutabar Muhadithan Maka Bagaimana Orang-orang Takut Darinya Terutama Kelompok Ahlul Bidah Karena Dia Seorang Muhadith Dan Sunni Salafi Dan Begitupun Yang telah Meninggal Seperti Imam Besar Al-Albani Rahimahullah Dan Mereka Imam Imam Ahlu Sunnah Menjadi Penjaga Gawang Dari Da'wah Ahli Sunnah Dan Penghancur Kebidahan Dan Penghancur Dari Subuhat Ahlul Bidah Di Zamannya Maka Begitupun Keadaan Subah Hibnul Hajjad Imam Muhadith Dan Juga Dab As-Sunnah Yang Mana Dia Sangat Kuat Kepada As-Sunnah Dan Dia Ditobak As-Sabi'ah Apa Makna Tabak As-Sabi'ah Dia Ditobak Ru'us Itba At-Tabi'in Maka Dia Gembong Dari Itba At-Tabi'in Seperti Siapa Sufyan At-Tawri Dan Laith Ibnu Sa'ad Dan Imam Malik Imam Malik Ibnu Anas Dan Yang Lainya Dan InsyaAllah Tentang Keutamaan Subah Masih Banyak Kita Tinggalkan InsyaAllah Di pertemuan Yang akan Datang Akan Ketemu Subah Lagi Kemudian Kita Masuk Kepada Sanat Bahwa Subah Meriwayatkan Dari Dua Guru Disini An-Abi Hussein Wal-As'afi Ibni Sulayn Maka Subah Meriwayatkan Dari Dua Guru Dan Ini Dari Kelebihan Subah Ibn Hajjad Dimana Dia Meriwayatkan Hadith Ini Dari Dua Guru Pertama Abu Hussein Uthman Ibn Asim Al-As'adi Al-Kufi Maka Abu Hussein Disini Derajatnya Sip Kotun Sabtun Dan Seorang Sunni Salafi Yang Mana Dia Hidup Di Tobakoh Yang Keempat Dan Mereka Yang Hidup Di Tobakoh Yang Keempat Bagaimana Kedudukannya Tobakoh Dari Tabi'i As-Sogir Yang Kebanyakan Periwayatannya Dari Kibar Tabi'in Maka Disini Siapa Mereka Di Tobakoh Yang Keempat Az-Zuhri Wakotadah Wasoleh Ibn Kaisan Abdullah Ibn Dinar Dan Yang Mereka Para Mutiara-Mutiara Di Tobakoh Yang Keempat Adapun Abu Hussein Dari Segi Ilmu Jarhi Wata'adil Maka Dia Sipotun Sabtun Maknanya Di Atas Derajat Sikot Mana Dalilnya Seperti Diucapkan Oleh Para Ulama Berkata Abdurrahman Ibn Mahdi Imam Di Zamannya Di Tobakoh Ke-9 Mengatakan Bahwa Abu Hussein Lam 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 Yakun Bil Kufah Azbat Min Arba'ah Mabada' Bi Mansur Wa Abu Hussein Wassalamah Ibnu Kuhail Wa Amr Ibnu Murrah Maka Maka Tidak Tidak Tidaklah Di Kufah Itu Ada Empat Imam Besar Pertama Mansur Ibnu Mu'tamir Kedua Abu Hussein Yakni Usman Ibnu Asim Yang kita Bicarakan Di Sanat Ini Dan Salamah Ibnu Kuhail Dan Amr Ibnu Murrah Dan Bahkan Berkata Sufian Dohirnya Azhawri Yang Menjadi Temannya Abu Hussein Asari Syarifun Sikotun Sikotun Kufi Bahwa Dia orang Yang Sangat Mulia Dan Dia Sikotun Sikoh Dari Kufah Dan Berkata Yahya Ibnu Abu Hatim Ya'qub Ibnu Sya'ibah An-Nasai Dan Yang Lainnya Mengatakan Bahwa Dia Itu Sikoh Dan Gurunya Yang Kedua As'af Ibnu Sulaim Maka Dia Mas'ur Dengan As'af Ibnu Abi Syakta Maka Sulaim Itu Mas'ur Dengan Kunyah Abu Syakta Maka As'af Ibnu Abi Syakta Al-Muharibi Al-Kufi Sikoh Dan Dia Di Toba Kuh Yang Keenam Berbeda Dengan Abu Hussein Maka As'af Disini Disikohkan Oleh Para Ulama Seperti Yahya Ibnu Ma'in Abu Hatim An-Nasai Dan Yang Lainnya Maka Derajatnya Cukup Dengan Sikoh Saja Berbeda Dengan Abu Hussein Maka Ini Dua Guru Dari Su'bah Ibnu Hajjad Dan As'af Lebih Turun Daripada Abu Hussein Dia Di Toba Bapak Yang Keenam Yang Mana Toba Bapak Yang Keenam Tidak Pernah Bertemu Dengan Seorang Pun Dari Para Sahabat Di Zamannya Seperti Ibnu Jurey Auf Ibnu Abijamilah Abdullah Ibn Aun Ibn Artaban Qais Ibn Muslim Al-Jadali Uqail Ibn Khalid Al-Aili Dan Juga Al-Hussein Ibn Zakwan Al-Mu'allim Dan Yang Lainnya Keduanya Meriwayatkan Di Dalam Sanat Ini Dari Al-Aswad Ibn Hilal Al-Muharibi Maka Sama-sama Dari Kufah Qabilah Nya Sama Al-Muharibi Sama Dengan Siapa As'af Ibnu Abishakza Al-Muharibi Maka Al-Aswad Ibn Hilal Qabilahnya Sama Al-Muharibi Dari Kufah Adapun Al-Aswad Ibn Hilal Maka Dia Mukhodrom Sikoh Adapun Yang Mensikohkan Dijarhi Wata'adil Seperti Yahya Ibn Ma'in Dan Juga Imam An-Nasai Adapun Dari Segi Rutbah Dia Sebagai Mukhodrom Maka Mukhodrom Ditobakoh Yang Keberapa Yang Kedua Setelah Sahabat Langsung Mukhodrom Apa Definisi Mukhodrom Pertama Dia Orang Yang Beriman Masuk Kepada Islam Beriman Kepada Nabi Muhammad Namun Sayangnya Tidak Bertemu Dengan Nabi Muhammad Dinamakan Mukhodrom Ditobakoh Yang Kedua Atau Dia Bertemu Dengan Nabi Seperti Dia Bertemu Di Makkah Dengan Nabi Dulu Waktu Nabi Mulai Mengajarkan Islam Namun Dalam Keadaan Kafir Bertemu Justru Malah Disof Kaum Musriki Kemudian Meninggal Nabi Dan Dia Masuk Kepada Islam Setelah Nabi Meninggal Maka Ini Dinamakan Mukhodrom Juga Faham Mukhodrom Apa Mukhodrom Hidup Di zaman Nabi Tetapi Dalam Keadaan Tidak Bertemu Nabi Dan Dia Beriman Atau Hidup Di zaman Nabi Bertemu Dengan Nabi Tapi Masih Kafir Belum Masuk Islam Di saat Masuk Islam Nabi Sudah Meninggal Tidak Meriwayatkan Dari Nabi Sama Sekali Maka Mukhodrom Ini Bukan Dari Sahabah Apa Bedanya Sahabah Mereka Beriman Kepada Nabi Dan Bertemu Dengan Nabi Seperti Umar Abu Bakr Atau Yang Di bawah Seperti Abu Hurairah Yang Datang Di akhir Di Madinah Dan Salman Al-Farisi Misalnya Dan Juga Hadi Ibnu Hatim Dan Yang Lainnya Suhaib Ibn Sinan Maka Mereka Para Sohabat Bertemu Dengan Nabi Dan Beriman Namun Mukhodrom Ini Bisa Pertama Bertemu Dengan Nabi Dalam Keadaan Kafir Nabi Meninggal Baru Masuk Islam Berarti Tidak Meriwayatkan Dari Nabi Itu Maknanya Atau Hidup Di zaman Nabi Tetapi Tidak Sampai Bertemu Dengan Nabi Maka Kita Contohkan Untuk Kasus Bertemu Dia Beriman Kepada Nabi Dan Tidak Bertemu Dengan Nabi Siapa Wais Al-Qarni Maka Wais Al-Qarni Dia Meninggal 37 Hijriah Berarti Bertemu Dengan Nabi 37 Hijriah Berapa Masehi Biar Biar Faham Di zaman Nabi itu Berapa Masehi 657 Masehi Jadi Mulai Dari Sekarang Faham Masehi Lebih Dahulu Dan Awal Hijriah Sekitar 620 Masehi Berarti Satu Hijriah Berarti Bedanya Berapa 600 Maka Wais Al-Qarni Min Bani Korn Min Rodman Dari Yaman Seorang Ahlil Ibadah Dan Sadatut Tabiin Berasal Dari Kofar Al-Yaman Maka Dia Hidup Di zaman Nabi Namun Tidak Pernah Datang Ke Madinah Bertemu Dengan Nabi Maka Di saat Suatu hari Dia Dohirnya Tidak Bisa Mendatangi Nabi Dan Beriman Kepada Nabi Dan Berharap Untuk Bertemu Dengan Nabi Karena Mencintai Ibunya Karena Ibunya Dulu Tidak Ada Yang Mengasuh Kecuali Wais Al-Qarni Dan Ibunya Sudah Tua Maka Kebetulan Suatu Saat Setelah Berlangsung Meninggal Nabi Zaman Abu Bakr Meninggal Abu Bakr Zaman Umar Diberikan Kesempatan Oleh Allah Wais Al-Qarni Bisa Singgah Ke Madinah Maka Dia Datang Kepada Umar Ibn Khattab Dan Umar Ibn Khattab Menanyakan Setiap Ada Kelompok Dari Yaman Hal Hal Indakum Uwais Al-Qarni Hal Indakum Uwais Al-Qarni Maka Di saat Dikatakan Tidak Ada Ya Sudah Datang Lagi Kelompok Dari Yaman Apakah Ada Uwais Al-Qarni Kebetulan Ada Maka Akhirnya Dia Datang Kepada Uwais Al-Qarni Dan Mengatakan Aku Meminta Kepadamu Untuk Istag Fartani Kamu Mendoakan Aku Meminta Ampun Untukku Maka Dikatakan Di beberapa Riwayat Bagaimana Uwais Al-Qarni Meminta Ampun Untuk Umar Amirul Muminin Maka Bagaimana Disini Meriwayatkan Hadith Umar Bahwa Nabi Telah Mengatakan Akan Datang Dari Yaman Uwais Al-Qarni Maka Mintalah Ampunan Kepada Allah Dari Dia Maka Karena Inilah Umar Selalu Menanyakan Jika Datang Tamu-tamu Dari Yaman Apakah Indakum Wais Al-Qarni Dan Sebagainya Maka Akhirnya Setelah Meninggal Ibunya Dan dia Kemudian Bergabung Dengan Kau Muslimin Di zaman Umar Tinggal Di Kufah Dan Dia Kemudian Tinggal Dan Meninggal Di zaman Al-Qarni Di perang Sifin Maka inilah Dari keadaan Contoh Uwais Al-Qarni Mukhadron Dan Banyak Yang lainnya Dan Kita tinggalkan Tentu Dikarenakan Waktu Dan Kemudian Kita masuk Sekarang Kepada Al-Maten Di dalam Maten An-Mu'ad An-Mu'ad Ibni Jabalin Kala Kala Nabi Sallallahu Lai Wasallam Ya Mu'ad Atad Rimaha Allah Alal Ibad Kala Allah Rasuluh A'lam Di sini Di dalam Hadis pun Imam Al-Bukhari Beriktisar Menyingkat Maka di Kisah yang Lebih panjang Bahwa Dia Membonceng Mu'ad Maka Ini adab Nabi Kepada Muridnya Muridnya Itu Tidak Dijadikan Kacungnya Tidak Dijadikan Para Pengekor Dan Pembantunya Yang Dijajah Tidak Dimuliakan Muridnya Adalah Manusia Yang hidup Di zamannya Maka Diberikan Hak Kemanusiaan Dan Nabi Mempunyai Adab Yang mulia Juga Membonceng Muridnya Maka Muridnya Makan Bersama Dengan Muridnya Membonceng Muridnya Dan Sebagainya Maka Disebutkan Dijawab Dijawab oleh Muad Ini pun Adab Dari Penuntut Ilmu Maka Penuntut Ilmu Awas Jika Kita Menanyakan Sesuatu Kepada Kalian Yang Belum Kalian Mengetahui Jangan Asal Bunyi Asbun Demikian Demikian Padahal Tidak Tahu Ilmunya Maka Adab Dari Talab Ilm Jika Kalian Mengetahui Dijawab Itu Lebih Baik Jika Tidak Mengetahui Maka Allahu A'lam Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Allahu Rasul A'lam Maka Dijawab An Ya Buduhu Wala Yusri Kubihi Say'a Maka Disini Poin Dari Pendalilan Kitab Tauhi Apa Hak Allah Agar Seluruh Manusia Itu Beribadah Kepadanya Tanpa Mensyarikatkan Peribadatan Dengan Manusia Yang Lain Hanya Menyembah Allah Tanpa Menyembah Makhluk Yang Lain Baik Dia Itu Manusia Para Nabi Orang-orang Yang Soleh Seperti Meminta Kepada Wali-wali Yang Dikuburan Ataupun Meminta Kepada Nabi-Nabi Yang Meninggal Seperti Meminta Kepada Jesus Christ Dan Meminta Kepada Nabi Muhammad Yang Meninggal Maka Ini Semuanya Tidak Boleh Lalu Lalu Taukah Kamu Apa Hak Manusia Semuanya Hamba-hamba Allah Itu Atas Allah Maknanya Kewajiban Allah Kepada Hamba-hambanya Apa Allah Warasuluhu A'lam Juga Dijawab Dengan Allah Warasuluhu A'lam Begitulah Adab Tolabul Ilam Tidak Malu Untuk Tidak Bisa Menjawab Dan Tidak Takalluf Apa Takalluf Maksudnya Memberat-beratkan Diri Maka Inilah Yang Diinginkan Di Dalam Adab Maka Apa Itu Hak Hamba Atas Allah Kewajiban Allah Atas Hambanya Di Allah Tidak Mengadab Mereka Di Api Neraka Di Saat Mereka Melaksanakan Ketauhidan Dalam Peribadatan Maka Inilah Hadis Yang Kita Pelajari Di Siang Hari Ini Dan Hadisnya Hadis Yang Pendek Maka Semua Orang Harus Menghafalnya Dan Yang Tidak Menghafal Asol Liman Asok Maka Asok Itu Untuk Yang Asok Untuk Yang Tidak Menghafal Kalian Lapar Wa Naktafi Ilahuna Wajazarkum Allahu Khaira Wabarak Allahu Ki Ilmikum Subhanakallah Mabarak Terima Tidak Tidak